Intro Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Kuwait pada babak kualifikasi Piala Asia 2023 dengan skor 2-1 pada Rabu 8 Juni 2022. Kemenangan Squad Garuda tak lepas dari kontribusi tiga pemain Persibandung, Mark Locke, Rahmat Iryanto, dan Ricky Kambuaya. Tiga pasukan Maung Bandung kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, tiga pemain tersebut juga menjadi andalan pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 yang digelar di Vietnam beberapa waktu yang lalu. Di babak kualifikasi Grup A Piala Asia 2023, ketiganya masih menjadi andalan pelatih Shin Taeyong yang diturunkan sejak menit pertama. Namun pada penampilannya kali ini, Rian diplot sebagai back kanan. Sedangkan Ricky dan Locke bahu-membahu menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Meski begitu, Rian tampil disiplin menjaga posisinya sehingga tak mudah untuk bisa ditembus pemain Kuwait. Dua gol Timnas Indonesia itu dicetak oleh dua pemain Persibandung, Mark Locke, melalui eksekusi penalti pada menit ke-40 dan tendangan Rahmat Iryanto pada menit ke-46. Gol tersebut mengukir sejarah baru bagi Timnas Indonesia karena terakhir kali mencatatkan kemenangan atas Kuwait pada tahun 1980 silam. Hasil positif itu membuat Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua kelas main sementara Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dengan mengoleksi 3 poin. Tak hanya itu, kemenangan tersebut juga mengantarkan Timnas Indonesia naik satu tangga di ranking FIFA. Sebelum melawan Kuwait, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-159 dan kini menduduki posisi 158. Mark Locke dan kawan-kawan mengantongi tambahan poin sebanyak 14,02 setelah kemenangan tersebut. Secara total, Timnas Indonesia mengantongi 1.014,71 poin. Sementara Kuwait harus menerima nasib apas dengan kekalahan yang diterimanya di laga perdana. Tak hanya harus menahan malu di depan supporter mereka sendiri, ranking Kuwait juga turun secara drastis.